Oke, kita kembali lagi di Gias 2023 ya. Ini adalah Gias, gelaran Gias yang sudah dilakukan dengan normal tanpa menggunakan masker lagi. Semua kita nggak perlu ada jarak lagi, nggak perlu virtual lagi, semua sudah dilakukan dengan terbuka ya. Jadi banyak banget mobil-mobil yang kita nanti akan rekomendasikan dari sistem audionya ya. Jadi nanti kita akan merekomendasikan beberapa mobil yang cukup menarik untuk di-upgrade sistem audionya. Dan ada juga beberapa mobil yang sudah datang dengan premium sound, tapi tetap bisa kita modifikasi audionya ya. Jadi jangan lupa ditonton terus di channel Karten Satosan Jakarta untuk liput khusus Gias 2023 bersama Karten Satosan Jakarta. Oke guys, kita ada di bootnya Kia. Nah, kemarin kita ada proyek memodifikasi sistem audio mobil di Kia EV6. Nah, di belakang saya ada Kia EV9. Jadi kita mau lihat, ini menggunakan si MPV-nya ya. Kita mau lihat Kia EV9 ini, bagaimana desain interiornya, bagaimana sistem audionya, dan bagaimana kita bisa rekomendasi untuk di-upgrade sistem audio mobilnya di Kia EV9. Jadi kita yuk kita lihat Kia EV9 bersama Karten Satosan Jakarta. Oke Karten Satosan Jakarta, kemarin kita ada modifikasi sistem audio mobil di Kia EV6 ya. Sekarang kita ada di Kia EV9. Jadi sistem audio yang diusung tetap Meridian Sound ya. Kemarin kita lihat juga yang di EV6 ini juga kemarin kita sudah rombak modifikasi sistem audio mobil Meridian Sound-nya dengan yang aftermarket. Nah, untuk yang Kia EV9 ini, kita belum hitung berapa banyak speaker yang ada di interiornya. Tapi yang pasti adalah Meridian Sound kemarin yang di Kia EV6 itu sudah 13 speaker. Dan ini untuk tipikal mobil MPV harusnya lebih banyak ya. Dan yang keren di sini adalah spionnya. Ini sudah full elektrik ya. Jadi bisa dilihat ini model menggunakan display ya. Itu hanya kamera di bagian depannya. Jadi semuanya sudah futuristik ya untuk EV ini. Dan kita nanti mau lihat modifikasi sistem audio-nya, bagaimana kita bisa memodifikasi sistem audio mobil di Kia EV9 ini. Karena yang EV6 sudah kita lakukan modifikasi dan sukses juga. Dan kita akan melihat ini untuk yang mobil Kia EV9. Oke, yang menarik dari Kia EV9 ini semuanya modelnya hampir futuristik ya. Bisa dilihat juga di sini ada beholder-nya, ada modem, mungkin bisa atur stereo system juga ya dari sini. Jadi kita bisa langsung kontrol, kita pendent. Masing-masing punya akses untuk mengontrol sistem audio-nya. Dan sistem audio untuk yang speaker di bagian tengah ini sudah dilengkapi juga dengan speaker 2-way dari Meridian Sound. Jadi depan kita sudah bisa lihat itu ada 6 di bagian pintu kiri-kanan. Center ada speaker juga sudah pasti ya, 6-10 di bagian belakang, 11 nanti kita akan lihat. Di belakang biasanya ada surround. Nah ada kelihatan surround di bagian belakang juga ya, 13 dan pasti ada subwoofer ya. Karena untuk sistem yang Meridian ini sudah dilengkapi dengan surround system dan juga subwoofer. Oke untuk Kia EV9 ini ya, sorry hampir sebut EV6, ini sudah full elektrik semua termasuk juga jok bagian bagian 3. Sudah bisa tilt dengan otomatis semuanya, ada tombol button-nya semua di sini ya. Untuk sound system ya seperti ini bisa dilihat. Di sini ada subwoofer-nya pasti penempatannya di bagian belakang. Ya jadi kelihatan banget ini Meridian Sound sudah dilengkapi dengan surround sound system. Nah untuk penempatannya kemungkinan kita akan modifikasi semua komponen bisa dilakukan di bagian sini ya. Karena di bagian sana, di bawah jok situ sudah nggak ada ground clearance sama sekali. Jadi yang pasti adalah penempatan hanya ada di bagian belakang. Terima kasih telah menonton! Nah itu adalah liputan khusus dari GES 2023 bersama tim Kartens Auto Sound Jakarta ya. Jadi jangan lupa subscribe channel kami, like, comment, dan share juga kepada teman-teman Anda untuk rekomendasi sistem audio mobil terbaik dari tim Kartens Auto Sound Jakarta. Thank you!